Order fiktif tidak hanya merugikan driver ojek online, OJOL, si pengantar pesanan, tetapi juga konsumennya sendiri. Salah satu korban order fiktif, DAFA-15, diserbu puluhan pesanan via aplikasi OJOL hingga mengalami kerugian jutaan rupiah. Pelajar kelas 9 sekolah menengah pertama, SMP, di Depok ini diteror order fiktif selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari itu, kediaman DAFA di Harjamupi, Depok, sampai ramai hingga membuat para tetangga penasaran. Pelaku order fiktif misterius, Ibunda DAFA, Suwarni, 40, mengaku tidak mengetahui siapa yang memesan makanan yang dialamatkan kepada putranya itu. DAFA sendiri tidak pernah memesan makanan melalui aplikasi ojek online. Enggak tahu siapa pengirimnya, tapi nomornya ada. Orang yang enggak tahu siapa, alamat rumahnya persis, dengan alamat rumah saya. Dia tahu sampai warna apa disebutkan, papar Suwarni saat ditemui di lokasi, Rabu, 30 Maret 2022. Ketua RT hingga tetangga penasaran. Peristiwa tersebut membuat para driver OJOL berkumpul di sekitar rumah DAFA. Rumah Suwarni sampai malam hari ramai sehingga membuat warga sekitar bertanya-tanya. Pak RT keganggu malam-malam, tetangga, apalagi semua. Saya minta jangan neror lagi, apa salahnya keluarga di sini. Buat OJOL online, kita minta maaf karena anak saya enggak memesan makanan segini banyaknya. Tutur Suwarni total 29 order fiktif ke rumah DAFA. Pesanan itu mulai datang pada Sabtu 26 Maret. Kemudian berikutnya pada Senin 28 Maret ada 18 pesanan datang hingga terakhir pada Selasa 29 Maret datang 10 orderan lain. Hari Senin yang datang itu 18 full sampai malam. Sabtu itu 1, kemarin Selasa 10. Total ada 29 termasuk 1 mobil yang katanya mau jemput, kata DAFA. DAFA sudah lapor ke manajemen OJOL. DAFA telah melaporkan hal ini kepada manajemen OJOL tersebut. Kerugian mencapai sekitar 1 juta rupiah akibat order fiktif tersebut. Terus saya kontak Grab supaya akun yang memesan itu di blokir. Nomor telepon tahu, tapi kita enggak tahu itu siapa. Atas nama DAFA, titiknya atas nama DAFA, ungkapnya. Kerugian sekitar 1 juta rupiah. DAFA mengatakan total pesanan itu mencapai harga sekitar 1 juta rupiah. DAFA mengganti beberapa pesanan, tetapi ada juga tidak karena pesanan yang datang bertubi-tubi. Kalau ditotalkan mungkin ada 1 juta rupiah lebih. Harga kisaran 19 ribu rupiah sampai ratusan ribu, susi itu 200 ribu rupiah, ucapnya. Ini sama juga mutusin rezeki orang, kasihan, imbu-nya. Dihubungi secara terpisah, luluk, istri pengemudi Ojek Online membenarkan kejadian yang menimpa sang suami. Kerugian, kata dia, tak terlalu besar, tetapi waktu tersita yang ia sesalkan. Suamiku driver yang ke-11, kejadiannya tanggal 28 Maret. Itu semua tagihannya tunai, jadi driver nalangin dulu makannya itu. Ketepatan suamiku dapat orderan pembek 31 ribu rupiah, tapi rugi waktu. Buat pelajarannya aja ke depannya, kata dia. Dhaffa tidak melapor polisi atas kejadian ini. Namun, ia berencana melapor polisi apabila kejadian terulang kembali. Dihubungi secara kejadian ini. 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 Dihubungi secara kejadian ini.